Ya, berhubung udah jam 16.30, lokal karyanya kita mulai aja ya. Pertama-tama, selamat datang teman-teman dan Kak Septa di acara lokal karya scriptwriting. Perkenalkan, aku lulu dari jurusan kriminologi 2019. Di sini aku akan memandu teman-teman untuk mengikuti lokal karya scriptwriting ini. Mungkin selanjutnya Kak Septa bisa memperkenalkan diri. Oke, langsung ya ternyata. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Septa Edisira Pratama. Yang pada hari ini akan menjadi narasumber mungkin pengisi workshop atau lokal karya dari acara Gama Pui. Visipui ya, visipui ya, 2020. Nah, ceritain dulu ya, saya dari mana dulu ya. Oke, saya ini dulu SMA lulusan dari SMA Negeri 60 Jakarta di Jakarta Selatan tahun 2010. Sempat merasakan kuliah di IKJ sebentar doang, dua tahun. Dan akhirnya melanjutkan di salah satu kampus di Bilangan Anjung Barat ya, yang ada tercinta-tercintanya. Nggak usah disebut namanya apa. Alhamdulillah lulus tepat waktu di sana. Tapi, di situ nggak berjurusan manajemen komunikasi. Jadi, saya sebenarnya nggak basic-basic banget belajar film secara full. Nah, tapi yang paling lama adalah saya dari tahun 2010 sampai saat ini, masih menjadi seorang guru film di beberapa sekolah. Lalu, sempat memulai pertama kali di SMA Negeri 60 Jakarta, kalau ada yang tahu, dibilang yang memang. Lalu, sempat mengajar di SMA Negeri 34 Jakarta. Saat ini, sedang mengajar di SMA High Scope Jakarta, di TBS Matupang. SMA Negeri 65 Jakarta, di Kebonjeruk. Terus, di SMA Negeri 6 Jakarta, Kora 6. Lalu, yang mengajar di SMA Islam di Andritika. Dan SMA Islam di Andritika. Jadi, mungkin beberapa sekolah yang saya sebut, ternyata kalian alumi di situ atau sekolah itu, ya, saya ada di situ. Dan kebetulan, dari beberapa kesempatan, dari tahun 2008 juga sudah mengenal dunia film. Sempat bikin beberapa film juga. Dan kebetulan film ada yang menang, ada yang cuma senang-senang doang bikin film. Dan kalau dari siswa sendiri, Alhamdulillah, sejak tahun 2010 sampai 2020 sekarang, sudah sekitar seratusan penghargaan, kali ya, dari sekolah-sekolah yang sudah pernah saya ajar. Nggak saya tepuk tahan, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Yang menang murid saya, kalau bukan saya. Saya nggak sebanyak itu menang, ya. Dan hari ini diminta buat sharing sama kalian terkait dengan workshop penulisan cerita. Saya sempat bingung untuk ngebahas, kira-kira ngebahasnya apa ya? Kalau yang terlalu teknis-teknis banget, kayaknya akan ngejelimet dan agak sedikit memusingkan juga kalian, karena belajar cerita nggak cukup, hanya dari jam setengah lima sampai jam tujuh lima belas. Butuh waktu yang lebih lama untuk itu. Dan lagi pula ini kan juga, bukan karena kalian ikut jurusan film, tapi karena kalian juga ini adalah buat film untuk sebuah acara, let's say. Jadi, mungkin di sini akan lebih banyak untuk sharing tips-tips aja buat kalian, karena kata denger-dengar juga pembuatan filmnya dari rumah sendiri, bener nggak, Lutfi? Dari rumah sendiri sendiri ya, tapi tetap satu tim ya? Iya, bener, Kak. Jadi di sini kita produksinya jarak jauh. Oh my God. Karena berhubungan di pandemi kan. Betul sekali. Kebetulan juga di beberapa sekolah tempat saya ngajar, di semester ini, oh galak diingetin 2 menit lagi perkenalan. Iya, sabar, pelan-pelan. Nggak usah galak-galak. Intinya, akan banyak sharing di sini. Kalian, kalau mau motong saya di tengah jalan, lewat komen, kamu tanya, kamu tanya, atau nggak apa, udah potong aja. Kita di sini ngobrol aja. Karena ya, seru-seru aja sih hari ini, maksudnya nggak terlalu. Nggak usah serius-serius banget. Itu sih intinya. Nah, karena udah ditegur nih ya, satu menit lagi ya. Kita bisa langsung masuk ngobrol-ngobrol aja ke sharing-sharing materinya. Nah, di sini, biasanya kan kalau orang serius kan nulisnya loka karya penulisan skenario. Kalau saya nggak mau. Intinya, saya nggak sejudul buat hari ini adalah story to tell. Karena seorang filmmaker itu, saya sering menyebutnya, kita ada seorang storyteller. Kita bercerita. Mungkin yang beda adalah mediumnya aja. Nah, mungkin dari kalian yang ada masuk jurusan komunikasi, sempat pernah mendengar atau sudah mendengar teori komunikasi dari Harold B. Laswell. Jadi, menurut dia komunikasi itu adalah who, say what, to whom, in which media, and what effect. Kalau nggak salah itu. Dalam hobat, nggak lo aja itu. Intinya, kita sebagai komunikator ingin menyampaikan sesuatu kepada komunikan kita melalui sebuah media dan bagaimana efeksi komunikan setelah mendapatkan informasi dari kita. Nah, filmmaker sebenarnya nggak jauh beda dari seorang komunikator. Terus, kita sebagai filmmaker, anggap aja kita sebagai seorang komunikan. Eh, sorry, komunikator. Kita ingin menyampaikan cerita kita. Kita ingin menyampaikan pesan kita. Medianya apa? Ya, medianya adalah film. Ke siapa? Ke komunikan. Siapa komunikannya? Penonton kita. And what effect? Apa efeknya? Nah, itu adalah efek kalian harapkan sebagai seorang filmmaker atau sebagai seorang komunikator feedback dari mereka. Mungkin kalian cuma mau bikin film untuk seneng-seneng aja atau mungkin kalian mau share film semoga untuk menggugah mereka atau hal-hal lain aja. Jadi, intinya semua orang harus punya motif. Kalian mau ngapain bikin film? Itu pertama. Nah, intinya sih sebenarnya kalau film itu dibagi menjadi dua unsur. Yaitu ada unsur naratif sama unsur cinematik. Yang kita akan pelajari hari ini adalah unsur naratif. Karena kalau cinematik itu bicara soal sinematografi, bicara soal artistik, bicara soal editing, bicara soal directing. Intinya, di luar unsur cerita itu unsur cinematik. Nah, yang kita bahas sekarang adalah unsur naratif. Bagaimana kita menjadi seorang storyteller. Kalau kalian menulis cerita, bagaimana kalian ingin bercerita kepada penonton kalian untuk nantinya divisualisasikan cerita kalian melalui unsur-unsur cinematik oleh kru kalian yang lain. Eh, Lutfi kalau belum tahu berarti yang join di sini semuanya penulis skenario ya, Lutfi ya? Benar? Iya, harusnya begitu, Kak. Harusnya begitu. Apa mungkin di sini ada yang sama direktornya atau gimana gitu? Bisa jadi ya. Sebenarnya, intinya salah satu dari mereka pasti akan menulis cerita. Kalau tidak, ngapain gabung di workshop ini. Oke, thank you. Nah, dasarnya apa sih sebenarnya kita mau nulis cerita, kita mau bikin film? Saya berangkat dari ini sebenarnya. Kita semua suka bercerita. Cerita itu banyak hal. Kalian suka bergosip? Kalian pengen cerita. Kalian pulang sekolah atau pulang kuliah pengen ketemu orang tua? Saya pengen bercerita. Kalian lagi bete, ngobrol sama pacar kalian, kalian pengen bercerita. dasarnya sebenarnya kita adalah orang-orang yang pengen bercerita. Baik kalian mau extrovert, introvert, tapi kalian adalah seorang pencerita atau kalian adalah seorang storyteller. Baik lewat secara langsung atau juga lewat sosial media atau apapun. Itu yang kita pengen bercerita. Nah, melalui film kalian sebagai storyteller itu di-upgrade cara-cara berceritanya dalam bahasanya supaya lebih keren. Nggak cuma cerita yang sekedar nulis cerita di sharing doang, tapi orang diminta untuk menonton film kalian. Kalian memvisualisasikan cerita kalian. Karena kan film itu adalah unsur audiovisual. Dan satu ini adalah visual. Nah, teori yang sering saya pakai dalam kalian membuat film adalah ini. Show me, don't tell me. Oke, sekali lagi. Show me, don't tell me. Show me ya, bukan HP Xiaomi ya beda. Show me, don't tell me. Tunjukkan kepada saya, jangan ceritakan kepada saya. Karena unsurnya visual audio dan visual sebenarnya. Karena banyak kan kalian suka nonton film gitu, opening filmnya ada cowok gitu. Nama gue Andri. Gue itu suka banget sarapan di pagi hari. Dia sama-sama di sarapan. Kalau pagi, gue tuh paling males ya namanya mandi ya, jadi dia nggak mandi. Gue langsung aja pakai parfum. Langsung aja pakai pomade, langsung berat kerja. Gue tuh nggak perlu sama namanya mandi. Nah, intinya adalah kalian tuh nggak harus selalu menceritakan filmnya. Itu misalnya voiceover. Nggak harus selalu. Karena kalian nanti bikinnya short movie, saya prefer ke kalian bahwa akan jauh lebih 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 apa ya, selera sebenarnya. Oke. Kalian menceritakan yang luat visual. Ketimbang terlalu banyak dialogue. Seminimal mungkin aja. Bicara luat visual tuh apa namanya, karena film adalah show me, don't tell me. Nah, oke. Ini disclaimer dulu ya sebelum kalian mulai. Ikut workshop film bersama dengan seseorang, itu kalian akan mendengarkan melalui perspektifnya dia. Kalian workshop film dengan saya, berarti kalian akan mendengarkan cerita tentang workshop film dari perspektif saya. Apakah apa yang saya omongin itu benar? Mungkin. Apakah salah? Mungkin. Tergantung perspektif kalian aja. Karena setiap orang punya caranya sendiri-sendiri. Kalian punya cara lain dalam bercerita? Monggo. Karena saya percaya bahwa membuat film itu tidak salah atau benar. Banyak orang-orang yang menabrak kaida perfilman untuk membuat sebuah film, tetap kalau menurut orang lain bagus, bagus-bagus aja. Kenapa sih manusia itu suka bercerita? Kalau saya pribadi ya, saya akan nanya ke kalian nanti. Kalau saya pribadi, kenapa saya suka bercerita? Karena saya pengen mengeluarkan kelukesah saya. Saya tidak, saya tipe orang yang tidak bisa menahan semuanya dalam diri saya. Karena itu akan menjadi ledakan yang sangat luar biasa. Saya akan stres. Makanya saya bercerita. Kenapa saya kadang bercerita melalui film? Karena saya pengen dimensi storytelling saya menjadi sebuah karya. Saya pengen cerita itu menjadi sebuah jejak yang tidak hanya didengarkan orang. Tapi ada sebuah, kalau sekarang kita bicara selalu digital ya, ada jejak digital yang saya tinggalkan. Ada jejak atau sesuatu yang mebekas di penonton saya. Ada yang suka enggak? Mungkin. Ada yang enggak suka? Mungkin aja. Saya enggak terlalu, saya enggak terlalu peduli banget orang yang suka atau enggak dengan dengan cerita film saya. So, saya akan balikin dulu. Saya coba ke panita dulu supaya untuk ngetriggernya. Let's say, Lutfi, Lutfi. Kamu tipe orang yang suka bercerita enggak? Aku suka, Kak. Gosip suka, Kak. Oh, oke. Siapa yang tipe suka bergiba ya? Semuanya suka bergiba. Nah, kamu punya alasan spesifik enggak? Kenapa kamu mau bercerita kepada orang? Supaya apa? Kadang-kadang nyari yang senasib. Oh. Kadang-kadang ya emang pengen didengerin aja sih, Kak. Pengen menyuarakan apa yang selama ini menjadi keresahan. Betul sekali. Nah, itu menjadi keresahan itu adalah kata penting kita di hari ini. Sudah ada yang melampaui saya, belum bisa ajarin. Terima kasih, Lutfi. Jadi, semua orang pengen dengar. Oke, sekarang kita kembali ke peserta. Kita coba ke ada yang nama saya Aska Erdika. Saya baca nih. Aska, Aska dari jurusan apa? Bener enggak namanya? Iya, benar. Dari ilmu politik. Ah, ilmu politik. Kamu suka bercerita enggak orangnya? Suka-suka aja. Suka-suka aja. Apa yang menurut kamu? Kenapa kamu suka bercerita? Pengen dengar lebih lebih suka dengar orang cerita sih. Kenapa? Pengen orang bercerita bisa ngambil pelajaran dari cerita-cerita mereka gitu. Maksudnya kan setiap orang pengalumnya berbeda-beda. Betul, betul, betul. Oke. Itu salah satunya adalah kita juga senang mendengar cerita. Selain kita suka bercerita, kita suka mendengar cerita karena untuk mencari perspektif baru mungkin dari orang lain. Nah, intinya gitu. Kita semua suka bercerita. Entah itu bercerita luar medium apapun ya. Oke, itu dasarnya enggak buat cerita. Tadi, tadi Lutfi sempat bilang bahwa ada kegelisahan yang pengen disampaikan. Nah, saya punya pesan sebenarnya buat kalian di awal. Walaupun ini kesannya kayak ini apa sih? Gelmap itu apa sih? Kayak auspek bukan sih sebutannya? Auspek kreatif atau gimana sih? Saya enggak tahu juga soalnya. Intinya, kalian kan sebagai mahasiswa baru kan diminta untuk melakukan hal yang kreatif ya di sini ya. Melalui melalui pembuat film. Dasar yang harus kalian pegang di awal ya sebagai seorang storyteller adalah kalian kalian punya motif dulu pengen bercerita apa. Kalian punya hal yang kalian gelisahkan untuk kalian ceritakan. Sebisa mungkin sebisa mungkin buatlah karya kalian se-personal mungkin. Personal mungkin buat kalian atau personal sebagai sebagai sebuah grup. Karena kenapa? Karya yang basic lah dari yang kayak personal banget gitu ya istilahnya itu kalian akan lebih akan lebih respect dengan karya kalian. Sekedar hanya buat-buat aja. Ah buat aja lah buat daripada enggak dibikin ntar dimarahin sama senior gitu. Ah buat aja lah ada aja gitu. Mungkin mungkin bisa seperti itu. saya bisa bilang gini ya walaupun kalian tidak semua dari kalian memiliki basic sinematografi kalian tidak tidak terlalu hebat bisa di tim kalian tidak terlalu hebat untuk sebagai saudara, sebagai kameramen, sebagai editing terkadang hal teknis itu bisa disingkirkan kalau kalian punya cerita yang baik. Ini perspektif saya. Saya sering banget nonton teknisnya bagus banget. gambarnya bagus cita darahannya bagus penataan kameranya bagus tapi maksudnya saya enggak tahu saya maksudnya enggak jelas saya enggak bisa ngebaca maksud dari dari filmmaker itu mau ngapain di situ. Intinya berilah motif pada cerita kalian berilah alasan kenapa kalian mau bikin film karena karena membuat film yang biasa aja secara teknikal dan membuat film yang wah secara teknikal sebenarnya capenya sama. Jadi mungkin ini akan jadi film pertama dan terakhir kalian. Mungkin ini adalah film pertama membuka jalur kalian untuk menyukai film ke film-film selanjutnya. Kita enggak tahu. Anggap aja film ini adalah film karya terakhir kalian jadi kalian bisa maksimal di situ dalam bercerita. oke jadi sebenarnya di bawah-bawah ini ada slide-slide teknis makanya kalian mahasiswa ya jadi kalau teknis itu kalian bisa cari di Google bisa cari dimanapun bisa kalian pelajari dengan sangat mudah. Tapi yang mau saya trigger kalian adalah motif kalian dalam membuat cerita. Kenapa kalian mau bercerita? Kenapa cerita ini penting untuk kalian sampaikan? Gak maaf kan ada temanya ya? Tadi kan saya baca temanya itu yang dibantu cancel culture nah itu temanya tuh ribet sekali saya bacanya pusing apa itu cancel culture penjelasan panjang banget istilahnya nah karena ada temanya tema tuh kalian bisa membantu kalian bisa menjebak kalian juga kalian baca-baca lagi aja soal temanya terus kalian coba deh brainstorming dengan orang-orang yang di tim kalian yang memang pengen banget bercerita karena karena gak semua orang di 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 dengan hal seperti itu ada orang yang nales udah lah lu aja gue ikut aja gue tinggal megang kamera doang cari teman-teman yang bisa brainstorming dan bercerita tentang apa pengalaman kalian apa pengalaman teman kalian apa yang kalian gelisahkan apa yang kalian lihat melalui kacamata kalian melalui perspektif kalian tentang cancel culture dan berilah alasan kenapa kalian mau bikin film itu orang kita lagi ada perdebatannya sekarang kalau orang berpikir ih emang film harus ada pesan moral ya emang film harus mengedukasi nah itu sebenarnya adalah sebuah pembicaraan yang sebenarnya lagi hangat gitu loh karena saya mengajarnya anak SMA saya selalu menekankan bahwa pesan moral harus ada karena saya ini SMA dulu ya notabene pesan moral harus ada tapi bagaimana cara kalian menyampaikan pesan moralnya tapi bagaimana cara kalian untuk memvisualisasikan pesan moralnya apakah harus eksplisit banget terlihat secara nyata atau bisa secara implisit atau secara semiotika kalau ada yang belum tahu semiotika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol tidak harus secara kasat mata terlihat nanti kalau kalian yang ada belajar teori semiotika kalian belajar signify sama signify intinya ada pesan yang terlihat secara eksplisit ada pesan yang harus kalian dalami pesannya tersembunyi dan harus kalian maami jadi perlu peralatan ilmu yang tinggi untuk mendapatkan itu jadi ada dua pilihan itu nah kalian bisa melakukan seperti itu kalau kalian merasa bahwa film ini ada harus ada pesannya boleh juga kalau kalian sebenarnya mau have fun dengan film ini boleh juga tapi kembali lagi ke sebelumnya kalian harus punya alasan kenapa mau bikin cerita film ini harus ada itu kenapa saya mau bilang ini karena biar usaha kalian karena kan membuat film itu usaha banget effort banget kalau kalian dari SMA ada yang udah pernah bikin film bikin film itu tidak mudah dan tidak mudah dan tidak sulit sebenarnya makanya tumpahkan seluruh jiwa raga pikiran dan hati kalian buat cerita kalian dan berilah alasan kenapa film ini mau kalian tunjukkan ke penonton kalian ya berilah alasan film ini mau kalian tunjukkan ke penonton kalian karena ini kan hitungannya festival ya jadi kan juri pasti kalau festival itu pasti kan ada penilaian cerita terbaik director terbaik misalkan cinema terbaik nah dalam kasus ini penulisan terbaik misalkan nah terbaik itu belum tentu terbaik karena perspektif lagi-lagi saya bisa suka cerita si A juri B bisa suka cerita yang B yang lain itu tidak masalah karena kalau kalian bikinnya benar-benar persoal buat kalian kalian benar-benar punya alasan buat kalian kalah menang pun tidak akan jadi masalah karena jika kalian mendapatkan efek dari penonton sesuai yang kalian harapkan kalau saya pribadi itu sudah cukup sih walaupun ya sedih juga sih kalau misalnya tidak menang oke itu adalah saya akan saya memberi motif kalian memberi apa itu pesan kalau kalian harus punya motif yang menceritakan ini simpan dulu aja kalau ada yang mau tanya di part ini nanti nah sedikit part teknis oke saya nggak tahu apakah kalian akan akan disuruh mengumpulkan skenario atau enggak Lutfi mereka akan disuruh minta mengumpulkan skenario atau enggak atau yang dikumpulin hanya filmnya aja film sama poster aja produk jadinya nanti Lutfi bingung di kumpulin Kak benar coba naskahnya dikumpulin Kak dikumpulin Kak ketama Mbak tidak kenapa dikumpulin ketama Mbaknya Kak lu nama-namanya kerjaan juga oke oke karena dikumpulin berarti saya harus jelasin teknis ini adalah urutan-urutan sebelum kalian sampai di tahap nomor 4 which is skenario tahap pertama adalah lockline nanti saya jelasin tahap kedua adalah basic story dan tahap ketiga adalah treatment tahap keempat adalah skenario cek disini lockline basic story treatment skenario kalau kalian bisa melalui tahap ini 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 dengan dengan lancar istilahnya bikin ini enggak akan jadi masalah nanti saya akan share screen gimana cara bikin skenario karena ini agak teknikal banget oke yang pertama kita ngebahas yang namanya lockline ini adalah pelajaran pertama saya kepada setiap siswa saya oke lockline sering juga disebut one sentence pitch yang artinya adalah pitch itu bahasa Indonesia nya apa ya kayak kalian punya proposal kalian bidding lah istilahnya kalau ada orang nanya nih ya misalkan maaf ya saya random aja nyari namanya ya misalkan Aura misalkan Aura kamu punya ide cerita apa biasanya kan orang kalau jelasin kayak oh jadi gini pertama tuh ada karakternya pengen ini terus kayak kalau misalkan ini gini gini oke mantap terus yang dengerin kayak oke padahal enggak ngerti nah lockline adalah sesuatu yang meng-simplify hidup kalian kalau kalian ditanya ceritanya tentang apa oke siap lagi lockline adalah salah satu cara untuk meng-simplify pertanyaan dari orang ceritanya tentang apa nah sesuai namanya one sentence pitch hanya satu kalimat saja jadi kalian menceritakan film kalian dalam satu kalimat sekali lagi menceritakan film kalian dalam satu kalimat oke terus gimana caranya kak caranya ada di bawah disini ada karakter ada goals ada konflik ada karakter ada goal sama konflik jadi dalam satu kalimat tiga unsur tersebut ada di dalam cerita oke dalam satu kalimat tiga unsur tersebut karakter goal sama konflik ada dalam satu cerita enggak ada endingnya ya di sini ya enggak ada endingnya ya oke pertama karakter pertama karakter ini adalah protagonis oke some of you mungkin enggak tahu ada sedikit kekelecehan bahwa kalian sulit membedakan bukan sulit membedakan ya kalian agak kecelek pengertian protagonis dan antagonis yang sebenarnya ini saya serah aja ya siapa tahu ada yang enggak tahu banyak orang berpikir bahwa protagonis itu tokoh yang baik antagonis adalah tokoh yang jahat sesimpel itu padahal tidak sesimpel itu protagonis adalah tokoh utama yang di filmnya itu punya goals dan punya konflik that's protagonis berarti kalau ada satu film yang tokoh utamanya jahat dia tetap protagonis betul saya sering sering kasih contoh film misalkan Megamind kalau ada yang tahu ya film animasi judulnya Megamind kan karakter utamanya kan villain seorang penjahat yang pengen dianggap di society goals ya namun karena dia basicnya sudah dianggap jahat dia sulit diterima di society lalu siapa antagonis ya metromen yang kekotoannya kayak superman padahal dia pahlawan tapi metromen itu adalah salah satu karakter antagonis yang menghalangi si Megamind mendapatkan goalsnya oke kalau bingung tanya aja ya intinya protagonis adalah karakter utama yang punya goalsnya yang ada konfliknya sekalipun di otak kita di perspektif kita karakter utamanya kayak jahat saya mungkin punya pendapat yang sama dengan kalian atau beda mungkin kalau beranggapan di film Avengers Infinity War Thanos itu adalah protagonisnya siapa antagonis ya Avenger karena di film itu mostly bercerita tentang bagaimana Thanos pengen dapetin seluruh Infinity Stones namun dihalangi oleh Avengers jadi Avenger adalah antagonisnya protagonisnya adalah Thanos karena film itu lebih cenderung bercerita tentang bagaimana usaha Thanos mendapatkan keseluruhan Infinity Stones saya lagi mikirin di otak-otak kalian cewek-cewek yang ngerti kayak siapa itu Thanos Thanos itu apa makhluk apa dia tapi kalau yang ngerti itu sorry ya kalau ada yang ngerti ya referensi saya ke situ oke kita kembali lagi bagaimana cara merumuskan apa namanya cara merumuskan tadi kak one sentence picture itu karakter utamanya dikasih atribut cowok cewek berapa tahun lalu ingin apa goalsnya nah orang sering kecala ini di goals banyak orang sering bilang goalsnya pengen sukses goalsnya pengen berhasil goalsnya goalsnya pengen kece goalsnya pengen keren goals-goals seperti itu tidak realable tidak doable karena definisi sukses itu banyak definisi berhasil itu banyak definisi keren itu banyak oke kita kembali ke film Megamind tadi ya please kalian jangan bilang ada yang gak nonton habis ini nonton aja oke tadi Megamind let's say kita adalah seorang karakter yang diabandon dari sebuah planet ke planet bumi bersama dengan metromen lalu di film ini singkat cerita aja lalu di film itu dia selalu dibully sama metromen jadi dia akhirnya memilih untuk jadi penjahat padahal dia gak jahat banget nah goalsnya itu apa Megamind seorang alien yang ada di bumi gombornya gue gak tau berapa yang ingin dianggap oleh society-nya namun konflik itu ada dua ada ironi ada konflik ada sorry ada konflik internal ada konflik eksternal konflik internal itu ada dalam diri konflik eksternal muncul dari luar itu loh nah konfliknya adalah kalau di film Megamind dia sulit diterima di society karena pada dasarnya akhirnya dia dianggap jahat kalau disesai oke eh karakter ada goals ada konflik sekarang kita kasih contoh yang mudah aja buat kalian oke saya cari nama lagi Jessica misalkan sorry ya ada kebaca aja namanya oke Jessica seorang Jessica female 17 tahun let's say Jessica female 17 tahun seorang mabah visif UI yang ingin menyelesaikan cerita film untuk gelmap UI namun konfliknya tunggu namun di malam di saat ia harus mengumpulkan skenario nya laptopnya rusak dan tiba-tiba mati lampu sekelurahan nah karena kalian filmnya film pendek nah ini ilmu lagi nih sorry ilmunya agak berantakan ya ini ilmu lagi nih film pendek kan 12-15 menit adalah film yang memang momennya pendek bukan cerita panjang yang dipendek-pendekin oke lagi film pendek adalah film yang memang momennya pendek bukan cerita panjang yang dipendek-pendekin oke kita kembali ke Jessica Jessica sekarang umurnya 17 atau 18 tahun dia punya kehidupan selama 17 tahun misalkan mau dibikin film tentang Jessica panjang gak? oh panjang banget yaudah kita bikin film tentang Jessica 15 menit dari lahir 2 menit pertama lalu TK lalu SD lalu apa dan segala macem sampai akhirnya sampai dia lulus wah sulit banget tapi kita capture aja salah satu kehidupannya dia capture kehidupan dia yang paling seru misalkan oh seru tuh pas cerita dia lagi pengen ngumpulin skenario buat Gilma Pui pas di malam udah tanya sama temen-temen ya tiba-tiba laptopnya rusak mati lampu sekelurahan dia gak punya sinyal gak punya kota gimana cara dia ngumpulinnya nah jadi filmnya itu film pendek tentang usaha si Jessica buat ngumpulin skenario-nya itu di malam itu bisa gak filmnya cuma 12-15 menit bisa tentang usahanya dia aja tuh ke MACD nyari sinyal kemana nyari sinyal segala macem sampai akhirnya dia bisa ngumpulin atau enggak nanti pada akhirnya jadi momennya pendek ceritanya pendek ya bukan cerita panjang yang pendek-pendekin waktu tinggal 20 menit wah jahat loh lanjutlah jam 9 malam lah ini oke tadi udah kita bicara soal apa kuih namanya karakter goals sama konflik inget ya karakternya apa goalsnya apa konfliknya apa satu kalimat saya ulang lagi contohnya Jessica female 17 tahun seorang mabah UI yang ingin mengumpulkan skenario gelembah UI namun di malam pengumpulan laptopnya rusak dan mati lampu sekelurahan nah itu itu adalah contoh logline film pendek ceritanya pendek bisa satu atau dua lokasi saja oke oke sebenarnya ini ya ngebahas plot simpelnya adalah ada pengenalan muncul masalah konflik klimaks penyelesaian ini adalah plot untuk cerita panjang kalau cerita pendek biasanya pengenalan munculnya sama munculnya masalah itu dibarengin jadi begitu mulai film mulai masalah kembali ke Jessica lagi sorry ya Jess dipakai mulut contoh misalkan adegan pertamanya nih terlihat Jessica sedang mengerjakan scene terakhir dari skenario glembapnya scene terakhir set yes mantap selesai selesai ini dan ketika sudah dijadikan PDF pas pengen eh pas pengen dijadiin PDF tiba-tiba laptopnya blek hah kenapa nih rusak misalkan tiba-tiba udah pecat dari Lutfi tolong ya buat seluruh mabak malam ini deadline terakhir dikumpulkannya skenario kalian jam 23.59 enggak Lutfi enggak segitunya maaf ya oke maaf lebaynya tau ini nah pengenalan siapa Jessica dan konfliknya dimulai secara bersama-sama pesan buat kalian chat pertama dalam film pendek itu penting chat pengenalan enggak harus nama gue Jessica malam ini gue pengen banget dikumpulin no tampilkan secara visual cara gambar orang tahu deh siapa namanya siapa mungkin lokasinya dimana apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang ingin dilakukan oke anjir ngebur lalu ada konfliknya tadi adalah usaha-usahanya dia untuk menyelesaikan klimaksnya film boleh kalian potong di klimaks boleh kalian kasih di anti-klimaks di penyelesaian apakah nanti film Jessica berhasil ngumpulin atau misalkan oh berhasil ketemu di MACD misalkan upload filmnya 97 98 pas 99 enggak sengaja ada temannya dia ada orang lain lewat kesandung laptop kesandung kabel charger-nya dia dimana laptop yang dia pakai itu kalau colokannya kecabut itu mati semua 97% atau 95% nyesek gak tuh habis misalkan nah gitu misalkan contoh aja ya oke lalu ini jenis-jenis alur kalian tahu sendiri maju mundur campuran siapa lanjut ke basic story sama ke treatment nah setelah log lainnya selesai kalian terus bikin yang namanya basic story sama treatment simple lagi nih basic story itu kayak cerpen basic story itu kayak kalian bikin cerpen kalian ceritain filmnya dari awal sampai habis tapi apakah yang membedakan film itu cerpen sama basic story film oke basic story film menggunakan bahasa visual oke lagi basic story film menggunakan bahasa visual oke nih balik kita penjelasikan kalau cerita gak kalau ceritanya kalau bahasanya bukan bahasa visual kalian akan berpuisi di film kalian malam itu suasana terlihat kelabu bingung kan tuh raut wajah Jessica terlihat haru biru kan bonyok apa gimana haru biru nah itu tuh bukan bahasa visual ya kenapa bukan bahasa visual karena saat sutradara atau kalian pengen memfilmkan film itu itu akan terjadi ambiguitas malam terlihat kelabu maksudnya apa raut wajah Jessica terlihat haru biru maksudnya apa tidak jelas tapi penggunaan bahasa visual itu adalah penggambaran secara se-explicit mungkin lagi se-explicit mungkin contoh nih bahasa visual nih bahasa jelek banget bahasa jelek terlihat raut wajah Jessica sedang serius terlihat ketikan tangan Jessica di laptopnya yang terlihat usang raut tiba-tiba wajah Jessica terlihat senang terlihat Jessica sedang menyelesaikan scene 12 dari skenario yang ia kerjakan terlihat tangan Jessica ingin menekan tombol enter tiba-tiba terlihat layar laptopnya menjadi biru dan ada kalau di Windows itu ada emoticon front yang kayak titik 2 terus buka buka kurung nah itu bahasa visual jadi apa yang kalian apa yang terlihat dalam filmnya itu benar-benar ditulis literally itu cara nulisnya setiap kalimat kalau kalian nulis basic story ya setiap kalimat kalian harus tahu ini kalimat gambarnya atau visualnya itu akan jadi apa oke setiap kalimat ya jadi kalian jangan nulis pada suatu hari karena pada suatu hari itu bukan bahasa visual di sore itu itu kurang bahasa visual terus aja terlihat jam menunjukkan pukul 5 terlihat langit di sore hari itu lebih jelas oke nah kalau basic story itu bentuknya paragraf kalau treatment bentuknya itu pointers saya coba di komen jadi kalau nulis ini ya kalau nulis treatment treatment itu gini eh sorry nah itu di komen treatment itu modelnya ada pointer satu apa dua apa tiga apa jadi kalau kalian nulis basic storynya benar udah bahasa visual kalian tinggal memindahkan aja apa yang ada di basic story ke dalam treatment tinggal copy paste doang oke kak terus satu dua tiga itu maksudnya apa satu dua tiga itu menunjukkan scene oke kalau kalian yang belum familiar seperti ini scene scene itu apa satu scene sama dengan satu lokasi atau adegan oke jadi kalau scene satu tadi semua terjadi di kamarnya Jessica berarti semua kata-kata bahasa visual tadi itu ada di nomor satu doang tuh setelah itu misalkan Jessica pindah ke ruang tamu itu scene dua oke jadi jangan beranggapan rumah itu satu scene tidak eh ya tidak satu scene karena di dalam rumah itu terdapat banyak lokasi kamar mandi kamar tidur eh atap mungkin teras mungkin jadi dalam rumah itu terdapat banyak lokasi itu kalian bagi-bagi jadi scene oke jadi pembagian satu dua tiginya itu adalah satu scene satu lokasi atau satu adegan sampai sini oke dulu ya nah jadi itu perbedaan cara nulis eh basic story sama treatment kalau basic storynya oke treatmentnya juga oke kalian mengerjakan skenario itu terlihat lebih mudah treatment itu bahasa lainnya adalah skenario tanpa dialog sekali lagi treatment itu adalah skenario tanpa dialog jadi saat kalian nulis basic story dan nulis treatment jangan meng-input dialog atau monolog iya 10 menit lagi Rafi sabar ya tanpa dialog nah saat treatment dipindah ke skenario baru kalian tambahkan dialog safe nah ini adalah elemen-elemen skenario scene heading act karakter dialog parentical oh ini belum saya edit daripada bingung saya kasih contoh aja bagaimana acara nulis skenario saya kedap saya share screennya dulu oke ini saya pindah ke nah buat nulis skenario saya highly recommendation buat kalian nulisnya jangan di microsoft words karena kalau nulis di microsoft word template-nya atau tata cara baku penulisan skenario itu kalian harus ngatur sendiri nah sekarang bikin skenario kalian bisa bikin secara online dan bisa bikin bareng-bareng sama kayak kalian ngerjakan google kayak di google docs gimana kak oke karena kalian ngerjakan skenario online kalian bisa ngerjakan di cek di komen www.celtic.com ini yang murah eh sorry ini yang gratis oke kalau kalian bisa lihat share screen saya ini adalah tampilan dari apa ya tampilan dasar dari cara menulis skenario nah ini kalau kalian lihat ada tulisan share disini kalau kalian klik kalian bisa masukin email teman kalian sama penulis skenario jadi ngerjainnya bareng langsung ke update kayak ngerjain di google docs oke tadi unsur pertama dari skenario apa scene heading nah pilih ini X sudah banyak pilih scene heading ntar formatnya akan seperti ini nah kalian bisa nulis itu adalah INT atau EXT INT adalah kependekan dari interior kalau EXT adalah kependekan dari exterior artinya kalau scene kalian ada dalam ruangan itu pakai INT kalau ada di luar ruangan pakai EXT oke kita kembali ke ceritanya Jessica INT titik ASI kamar Jessica trip ini adalah keterangan waktu night keterangan waktu jangan salahin saya ya keterangan waktu itu peraturannya hanya ada day sama night day itu selama matahari masih nyala terang night itu kalau gelap oke misalkan night lalu kita enter aja oh sorry kita enter kalau enter ini berubah ke action action adalah penjelasan nih kalau kalian kalau kalian tadi nulis timmen sama basic story-nya udah oke kalian tinggal copy pass doang kita coba ya lihat terlihat seorang cewek Jessica sedang duduk di meja belajarnya terlihat sebuah laptop yang menyala dan terdapat eh sesuatu dan layarnya menunjukkan layarnya menunjukkan sebuah maskah skenario di sin 12 terlihat wajah Jessica kemas namun berubah menjadi tenang terlihat tangan Jessica aduh ingin menekan enter terlihat layar laptop yang berubah jadi biru seketika sebelum Jessica menekan tombol enter oke ini adalah contoh dari penulisan action nah kak aku masukin dialog gimana caranya klik enter aja terus dipindah jadi karakter dulu Jessica enter lagi nanti ini berubah jadi dialog nih jadi dialog hah apa nih ah lalu ada namanya parenticle itu parenticle itu adalah ini X X seperti apa terlihat wajah bisa ini kita cut enter jadi dialog nah ini karakter ini parenticle kalian menunjukin ada aksinya dia lalu bawahnya adalah dialog nah gitu itu ada dasar-dasar kalian menulis skenario jadi silahkan kalian kalian explore lagi di www.celtics.com dan bisa kerjakan bareng-bareng bersama dengan teman kalian oke itu adalah teknikal ya lebih teknikal berbicara soal penulisan skenario oke sampai sini kita sudah masuk ke tadi opening saya cerita tentang bagaimana motivasi kalian dalam mencerita sama sudah ngebahas tentang teknikal cerita oke Lutfi bagaimana di sesi kan kita sampai jam 17 Piro 50 iya kak harusnya ini materi tadi sampai jadi 15 iya 15 ini mungkin sekarang bisa masuk ke sisi konsultasi konsultasi boleh oke oke sebelum masuk ke sisi konsultasi aduh saya mau kasih contoh tapi nanti oke sambil nunggu deh kalau ada yang mau bertanya silahkan lewat Lutfi atau lewat mana boleh monggo monggo kalau ada yang mau ditanyakan terkait apa yang sudah saya jelaskan ada yang kurang paham supaya kalian bisa jauh lebih banyak memahaminya oke oke sambil nunggu saya mau ngasih contoh film film saya oh iya tips sorry tips mengejarkan film di rumah ini sambil nunggu pertanyaan ya potong saya aja kalau misalnya ada yang mau nanya oke jadi kalian kan diharuskan untuk bikin film di rumah ya jadi kalian mungkin akan ada kesulitan untuk bagaimana cara untuk syutingnya nah karena yang diharuskan ada gambarnya adalah pemeran kalian jadi mau gak mau kalau kalian memang benar-benar gak bisa ke rumah talent kalian lah yang harus merekam gambarnya mau gak mau atau waktu itu saya pernah ngakalin bahwa sutradaranya aja yang jadi pemerannya kalau cocok kebetulan waktu itu cocok jadi dia ngerekam sendiri dari kameranya terus syutingnya gimana paling gak kalian syuting sambil google me jadi kesannya kalian bertemu nah untuk mengatur itu semua setting kameranya artistiknya mungkin ada yang perlu dikirimin barang ke rumahnya dia atau di rumah dia mungkin ada dia syuting sendiri seperti apa jadi memang kalau syuting online yang jauh lebih banyak bekerja adalah aktor kalian tapi tetap sesuai dengan request dari kru masing-masing dari team art dari directing dari kameramen segala macam kalau aktor kalian kurang bisa memahami tentang cinematografi atau kamera usahakan dia punya tripod usahakan jangan terlalu banyak gambar bergerak main di still pictures di still aja kameranya kalau misalkan dia memang di rumah dia gak ada yang bisa ngebantu ngambil gambar kalau misalkan ah rumah gue slow satu dua orang boleh datang ke rumah gue misalkan yaudah sutadara sama kameramen aja yang main ke rumah dia kalau misalkan diperbolehkan sama keluarganya atau segala macam seminimal mungkin untuk ngambil gambarnya itu sih jadi paling gak sutadara sama kameramen harus banyak banyak konsultan oh sorry aktornya harus banyak ngobrol sama sutadaranya karena pasti semua pengambilan gambar itu diambil sama dia tapi tetap sesuai dengan kemauan sutadaranya penulis skenario nya artistiknya dan lain-lain oke itu adalah salah-salah hal yang harus kalian maklumi jadi ngakalinnya adalah kalau bisa cari talent dari kru kalian sendiri dan kalau ternyata sutadaranya jago acting ya usahakan karakternya dari sutadaranya sendiri banyak pertimbangan dan sangat sulit tapi bukan berarti itu impossible gitu ah Lutfi kalau untuk lokasinya ada ketentuannya gak apakah harus di rumah doang atau boleh dimana-dimana untuk lokasinya kita gak ada ketentuan sih Kak tapi mungkin kita mengurangi kontak langsung ya betul untuk meminimalisir ini juga oke oke ini saya coba ah 5 menit lagi kasih contoh film deh yang pernah saya bikin saya sendiri ini shotnya ada di rumah sama di mobil ini saya tonton film dulu aja deh sambil nunggu ada yang bertanya cuman 5 menit kok sekedar semoga tidak nolak ya filmnya kelihatan masih nyoba kelihatan layarnya kita coba tonton dulu ya oke selamat menikmati Kenapa? Kok masih gak mau tes soal kemarin? Kamu dimana? Kamu hari ini kerja atau FHC? Gak hari ini masuk Cuma udah pulang Karena tadi Pak Boris gak enak badan Ketadu isi daripada satu kantor kena Ya, kali ini baru dipulangin Serem banget Emang gimana Pak Borisnya? Betul-betul gitu Soalnya kadang-kadang sampe serangan Dimana gak panik semuanya Emang Lid Kau mau bahas soal kemarin lagi gak? Iya Sampai temuin aku sih di jalan Iya Tapi kalau mau ternyata mudah baik aja sih Iya gak apa-apa Ya udah kalau mau bahas Aku kayak setuju deh Soal apa kamu soal itu udah sampai tahun depan Aku tuh lebih mikir ya I think we're fine right now And mungkin mau ngapain kamu soal safety Ya pada pendaraan juga sih Gini ya Masalahnya Aku tuh udah siap banget buat tahun ini Jujur Aku gak apa-apa caranya dibikin sederhana Sesederhana kita ke KUA Terus abis itu lanjut makan keluarga Yang penting aku mulai tahun ini Lid Jujur ya Aku sebenernya juga sepakan sama kamu Tapi di lain sisi Aku juga susah mau tukupin dari papa kamu Kamu lah sendiri kan Setiap setiap lalu Papa kamu ngotot banget Aku juga belum pernah mau liat kamu sampai seperti itu Aku seles gak sih? Lid Kapan sih aku pernah memen sama kamu? Aku tuh bukannya plan-plan Aku juga mau ngadepannya rumah nahi kita berkah Makanya aku akan menurutmu kenapa kamu Tapi aku tuh juga mau yang terbaik buat kita, Dri Aku tuh udah planning ini semua dari tahun lalu Kita udah book semua Catering, gedung, WO Bahkan di cincin aja udah ada tanggal nikah kita, Dri Kamu bahagia gak? Maksudnya? Iya Kamu bahagia gak sama kita? Kok kamu gitu sih nanyanya? Kamu gak percaya sama aku? Mukanya gitu, Li Proses yang kita jalani semua saat ini Yang nantinya bikin uang kita lebih kuat Kita jalaninnya bareng Aku sama kamu Aku gak mau kamu merasai itu semua sendiri Aku mau aku juga ada buat kamu Mengerin kamu Maafin aku ya, Li Eh Li Kamu kedepan dong Aku mau bawain kesukaan kamu nih Yeay, lu masih mau ada mengembang jeluk ya Eh, kamu mau itu Ya, aku cuma bawain semblak Tengah tau Tengah tau Tengah tau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati